Wilayah pesisir California dihuni satwa dan rumput laut yang sangat unik. Tapi seperti terumbu karang di seluruh dunia, habitat unik ini kini terancam oleh pertumbuhan populasi manusia, pemanasan global, polusi, dan pemancingan berlebihan. Erika dan kelompok reef check adalah bagian dari gerakan masyarakat peduli lingkungan. Erika dan ratusan relawan lain dilatih untuk memantau kesehatan rumput laut, terumbu karang, dan bebatuan karang di perairan pasifik di California. Sejak 1970, reef check mencatat populasi 20-an jenis ikan turun 24 persen. Perkembangan ini juga diamati di Kepulauan Channel di lepas pantai Santa Barbara. Kepulauan Channel adalah kawasan cagar alam sehingga orang boleh menyelam atau berperahu, tetapi kegiatan memancing dan semacamnya dibatasi. Reef check memantau sepanjang tahun dan bekerja sama dengan organisasi nirlaba serta pihak berwenang California. Peran relawan seperti kelompok reef check sangat membantu, terutama karena California memiliki pantai dengan panjang sekitar 1.600 km. Negara bagian California menjadi pusat kegiatan pelestarian ekosistem kelautan di Amerika. Dan menurut reef check, ada tanda-tanda mengembirakan kawasan konservasi laut di California mulai pulih. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.